Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana? Tangisan kerinduan anak-anak menangisi kehilangan insan ibergelar ibu mereka, Siti Sararaisuddin yang telah menghadap ilahi mengundang sebak ramai pihak sejak malam tadi. Momen hibah tersebut dikongsi sendiri oleh ayah mereka yaitu pelawak terkenal, Shuib, dalam instastory beliau. Dalam video berkenaan kelihatan anak sulung, Wais Alkarni, dan anak kedua di Zahira Talita Zara, menitiskan air mata kerana merindunya ibunya yang telah menghembuskan nafas terakhir awal pagi, pada 9 Ogos lalu. Tidak turut, meratapi Shuib atau nama sebenarnya Shamira Muhammad dilihat cubah menenangkan anak-anaknya yang berkesedihan dan berjanji akan sentiasa menjaga mereka sehingga berjaya. Memang dia, yaitu Sara, ada di dalam rumah ini, tapi kita tak nampak, Dekta, panggilan manja untuk Talita, rindu dia tutur anak kedua mereka dalam nada sebak. Sementara itu, dalam video lain pula, Wais dilihat menonton beberapa video memaparkan perjalanan akhir ibunya semalam dalam aplikasi TikTok. Selain Talita, Wais juga dilihat beberapa kali mengesat air matanya kerana mengenangkan arwah ibunya dalam video tersebut. Jangan sedih-sedih anak Dedy. Selagi Dedy masih hidup, Dedy akan pastikan anak-anak jadi insan hebat, soleh dan juga solehat tutur Shuib menenangkan anak-anak mereka. Tambah pengasas jenama minuman Bubble Bee, sekiranya dia merindukan arwah istrinya, dia akan melihat wajah anak sulungnya kerana wajah Wais saling tidak tumpah seperti Siti Sara. Dedy kalau rindu ibu, Dedy tengok wajah Wais saja, kata Shuib. Selain Wais dan Talita, Shuib dan aliham Siti Sara turut dikaruniakan doa orang cahaya mata, yaitu Arik Matin dan juga Ayas Afan yang kini berus yang sedang dirawat di hospital selepas dilahir Pramatang secara pembedahan pada 6 Ogos lalu. Semalam, negara dikejutkan dengan berita pemergian aliham Siti Sara selepas 5 hari bertarung nyawa melawan COVID-19 di PPU UKM. Siti Sara Resudin dikejarkan ke hospital berkenaan sejak pada itu, selepas tahap oksigen dalam tubuhnya menurun dan ditidurkan sebelum dilahirkan Ayas secara pembedahan pada pukul 4 petang Jumat. Lalu, jenazah aliham selamat dikebumikan selepas waktu zuhur sekitar pukul 1.38 tengah hari di Tanah Perkuburan Islam, Kampung Sungai Pusuh, Gombak semalam. Itu sejian untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.